Intro Pelaksana tugas Bupati Langkat Haji Syafan Din Esa Hadiri tepung tawar bibit padi sekaligus panen perdana di Dusun 3 Bantenan 1 Desa Perkotaan Di Sanggang pada Rabu 26 Oktober 2022 Kegiatan ini rutin dilakukan masyarakat dengan harapan Agar bibit yang akan ditanam mendapat rahmat Allah SWT Subur dan berbuah banyak Tidak diserang hama dan petani Terhindar dari malapetaka pada saat menggarap lahan pertanian Serta sebagai tanda syukur atas panen padi yang diterima dan digunainya turun sawah Kegiatan ini juga bertujuan melestarikan gotong royong masyarakat Dengan bekerjasama dan saling berbagi PLT Bupati Langkat Haji Syafan Din Esa Pada arahannya menyampaikan kebersamaan Yang dibangun tersebut sangatlah baik Guna menjaga kelestarian adat dan persaudaraan yang kuat Juga tentunya mengingatkan akan pentingnya rasa syukur Atas nikmat dan karunia Allah SWT Dibaringi dengan peningkatan kualitas ibadah kepada Allah Serta bersolawat atas Rasulullah Muhammad SAW Demi menjemput ridho dan berkah yang tercura Seremonial seperti ini baik Tapi beribadah kepada Allah Jangan pernah lupa apalagi sampai ditinggalkan Ucap Syafan Din Jangan lupa terus beribadah kepada Allah Supaya rahmat dan karna yang Allah kasih kepada kita Tidak ditariknya lagi Jangan kita lupa bersyukur Acara itu sermonial ini boleh, tidak apa-apa Tapi jangan lupa kuat-kuat beribadah kepada Allah Supaya keberatangan tetap Diri golongan untuk menjumpahkan kepada kita semua Sebelumnya, Kepala Desa Perkotaan, Kasino menyampaikan Separuh dari luas wilayah desa yang mencapai 400 hektare Adalah merupakan areal pesawahan pada hujan Namun, baru mampu menghasilkan gabah padi 5 ton per hektare Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih dan haru masyarakat Dimana setelah lebih dari 23 tahun terbentuknya desa tersebut Baru kali ini pimpinan daerah atau bupati hadir di desa perkotaan Semoga kehadiran Bapak ke desa kami ini Tentunya menjadikan kami lebih bersemangat Dan semoga saja desa perkotaan ini nantinya Benar-benar dapat menjadi kota Pungkasnya